jemur ini kita akan nyalakan dengan panel surya langsung tanpa listrik PLN atau tanpa aki jadi dari panel surya kita langsung masuk ke PWM untuk mengatur kecepatan dan outputnya langsung ke dinamo 775 ini ya oke guys jadi panel surya ini ya kita langsung jemur di tempat panas kita uji coba untuk jadi sudah bolong dengan mudah guys dengan miniboard tanpa listrik ini ya guys jadi tanpa listrik PLN dan tanpa aki jadi langsung dengan panel surya guys di depan situ guys jadi untuk yang di rumah-rumah atau perdesaan yang belum dimasuki listrik PLN ya bisa dipakai dengan sistem cara ini ya jadi untuk keperluan membolongkan atau membuat bor mini tanpa listrik PLN dan tanpa aki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hari PLS salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua ya jadi di depan ya guys sudah ada dinamo dinamo 775 nah jadi seperti ini guys dia mempunyai spesifikasi RPM nya mencapai 15.000 RPM ya guys jadi high torsi nah kita akan coba untuk merakit sebuah bor mini ya guys jadi kita akan buat dan sebagai cuknya seperti ini guys jadi sudah ada untuk memasukkan sebuah mata bor yang kita akan pasang tinggal kita masukkan seperti ini guys ya nah jadi disini ada sebagai asnya ada sedikit separuh atau 3 per 4 ya dia coak langsung kita masukkan untuk mengencangkan bautnya guys oke langsung kita masukkan dan kita kencangkan ya dengan kunci L jadi seperti ini kita kencangkan kita kencangkan ya jadi sudah kencang ya guys untuk cukup bornya atau untuk dudukan bornya seperti ini dan kabel plus minus ya guys jadi untuk pengendalian kecepatan ya kita pakai PWM seperti ini guys yang yang kecil ada volume untuk kecepatan bisa di setting jadi ada socket input dan output ke motor dinamo dan untuk memasukkan mata bor seperti ini guys kita tinggal kendorkan dan kita masukkan mata bor oke guys jadi mata bor ini ini ya mini bor ini kita akan nyalakan dengan panel surya langsung tanpa listrik PLN atau tanpa aki jadi dari panel surya kita langsung masuk ke PWM untuk mengatur kecepatan dan outputnya langsung ke dinamo 775 ini ini ya guys untuk uji coba ya kita akan menggunakan mata bornya seperti ini guys jadi kita akan ambil salah satu mata bor seperti ini yang nomor empat dan kita akan pasang nah jadi uji coba menyalakan tanpa listrik PLN dan minibor ini kita langsung uji coba untuk membuat lubang dengan menggunakan minibor ini ya langsung kita kencangkan saja ya guys jadi sudah masuk dia punya mata bornya kita kencangkan langsung nanti kita uji coba sampai membolongkan dengan tenaga surya tanpa listrik PLN dan tanpa aki ya guys jadi apakah kuat dinamo 775 ini untuk menyalakan untuk membolongkan dengan power solar panel tanpa aki dan listrik PLN ya langsung kita menuju solar panelnya guys untuk lebih lanjutnya ya guys jadi sudah kita siapkan ya ya itu ini solar panel kita pakai yang fleksibel sebesar 100 MP jadi seperti ini solar panelnya nah ini soket plus minusnya ya guys jadi panjang seperti ini dan ini perawatan bornya guys jadi PWM nya sudah kita siapkan mata bor berikut dinamonya guys dan obeng dan kabel tersebut kita akan langsung uji coba untuk menghidupkan dan membolongkan dengan tenaga matahari jadi tanpa listrik PLN atau aki ya guys kita lihat cuacanya hari ini guys cukup terang atau panas ya jadi langsung kita pakai untuk uji coba oke langsung kita pasang-pasang penyambungan kabelnya guys ya guys jadi dari motor ya dari motor langsung kita sambung ke PWM ya itu ke bagian motor plus dan motor minus ya guys seperti ini tulisannya motor plus dan motor minus dan power jadi hati-hati jangan sampai salah motor kabelnya karena kalau salah plus minus bisa merusak modul ini oke langsung kita sambung motor plus nya guys ya jadi motor plus kita langsung sambung seperti ini dan kita kencangkan ya jadi kita kencangkan langsung dan negatif dari motor ya langsung masuk ke motor negatif jadi perhatikan untuk positif negatif jangan sampai terbalik ya jadi kita kencangkan sudah selesai ya guys dan tinggal inputnya ya input langsung kita kita sambung ke bagian power min jadi power min di sebelah sini jadi input jangan terbalik juga posisi kabel plus minusnya karena bisa merusak modul jika pemasangan terbalik kita langsung kencangkan ya sudah kencang guys yang positif dan yang positif ya input positif kita masukkan kembali ke soket power positif seperti ini oke langsung kita kencangkan kembali ya sudah selesai ya guys penyambungan input seperti ini yang langsung ke solar panel jadi inputnya PWM ke solar panel ini guys kita langsung uji coba oke jadi input dari PWM masuk ya ini output dari solar panel warna hijau ya seperti ini ya langsung kita masukkan ke input PWM ya kita sambung negatifnya guys jadi pastikan sudah sesuai positif negatif jangan sampai terbalik oke jadi langsung kita sambung seperti ini ya jadi sudah selesai ya penyambungannya seperti ini guys langsung kita uji coba kita jemur panel surya ini di tempat panas ya oke guys jadi panel surya ini ya kita langsung jemur di tempat panas kita uji coba untuk menyalakan bor mini oke langsung kita jemur di panas yang sekarang kira-kira jam 2 siang ya guys jadi panas jam 2 siang apakah bisa menyalakan bor mini ini ya jadi sudah kita jemur ya untuk panel surya nya sebesar 100 WP dan kabelnya seperti ini guys ya jadi kabelnya urutannya kita langsung lihat seperti ini dan ini bor mini nya guys oke jadi langsung sudah terhubung ya dan kita akan nyalakan apakah kuat atau tidak ya ya guys jadi sudah terhubung semuanya konektornya juga dan sudah di isolasi supaya tidak shot bersentuhan dan langsung kita uji coba menyalakan guys oke langsung kita on kan bor mini ini ya langsung kita nyalakan ya guys PWM nya kita putar ya jadi luar biasa guys ternyata putarnya kencang sekali RPM nya dan lampu indikator sudah menyala ya di PWM tersebut ya suaranya seperti ini guys jadi kita perlahankan seperti ini dan kita kencangkan seperti ini ya jadi langsung kita uji coba guys untuk membolongkan ya jadi apakah bisa untuk mengebor ya dia punya ya jadi seperti ini guys suaranya ya jadi kita langsung uji coba membolongkan ya jadi suaranya kalau ditempelkan ya lumayan kencang RPM nya jadi RPM nya 15.000 RPM guys oke langsung kita uji coba guys untuk membolongkan benda atau sesuatu dengan mini bor ini ya jadi ada selongsong ya untuk Kabel-kabel kita akan uji coba bolongkan dengan mini bor ini guys ya kita speednya kita kencangkan dan kita langsung bolongkan woi lumayan guys luar biasa jadi langsung bolong ya Oke langsung kita tujess lagi guys woi jadi sudah bolong dengan mudah guys dengan minibord tanpa listrik ini ya guys jadi tanpa listrik PLN dan tanpa aki jadi langsung dengan panel surya guys di depan situ guys jadi untuk yang di rumah-rumah atau perdesaan yang belum dimasuki listrik PLN ya bisa dipakai dengan sistem cara ini ya jadi untuk keperluan membolongkan atau membuat bor mini tanpa listrik PLN dan tanpa aki langsung panel surya satu lembar sudah bisa menyalakan bor kita tes lagi ya langsung bolong ini guys Oke kita tes pralon ya guys jadi pralon ya kita akan bolongkan pralon seperti ini guys ya pralon ukuran 3 per 4 in kita akan bolongkan apakah kuat atau tidak ya ternyata kuat guys sampai tembus ya guys jadi luar biasa bor ini ya jadi sangat bermanfaat bor tanpa listrik PLN ini ya guys ya oke jadi sharing atau berbaginya ya sampai disini membuat bor dengan tenaga surya tanpa listrik PLN dan tanpa aki semoga bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati